Presiden Amerika Serikat Joe Biden rencananya mendarat di Korea Selatan pada Jumat 20 Mei 2022 malam. Biden akan bertemu dengan Presiden baru Korea Selatan, Yun Suk-yok. Menurut agenda, keduanya akan berkunjung ke pabrik Samsung Electronics sebelum menjalani aktivitas dalam sehari penuh pada Sabtu 21 Mei 2022. Pembahasan terkait masalah berat dengan Korea Utara menjadi agenda teratas kedua pimpinan negara. Sejauh ini, Kim Jong-un tak mengindahkan pembekuan pengujian rudal balistik antarbenua. Tampaknya, Korea Utara juga semakin siap dengan pengujian bom nuklir. Menurut penasehat keamanan Biden, Jake Sullivan, kerjasama Amerika Serikat dengan Korea Selatan dan Jepang hanya akan menguat dalam menghadapi provokasi lebih lanjut dari Korea Utara. Amerika Serikat telah mengimbau kepada sekutu dan Cina bahwa provokasi semacam itu selama kunjungan Amerika Serikat akan membuat penyesuaian cara militer Amerika Serikat ditempatkan di kawasan. Di sisi lain, Yun akan mengambil langkah tegas di Korea Utara daripada pendahulunya dan diharapkan akan meminta bantuan kepada Biden. Yun juga telah memperingatkan tanda-tanda serangan akan segera terjadi, serta meningkatkan kemampuan penjagaan dari Korea Selatan. Dalam seminggu terakhir, Korea Utara telah mengungkapkan wabah COVID-19, namun mereka tetap mengabaikan seruan untuk kembali berdiplomasi. Secara terbuka, Amerika Serikat telah menawarkan pembicaraan langsung dengan Kim, namun tidak secara langsung menawarkan ide baru terkait bagaimana memujuknya dalam sebuah dialog. Biden memilih untuk tidak mengunjungi zona demiliterisasi yang dijaga ketat yang menjadi batas Korea Selatan dengan Korea Utara.